Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kubur Ruteng, Manggarai Flores NTT Saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Sabtu 8 Oktober 2022 Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 11 ayat 27 sampai 28 Kita diajak untuk menjadi pelaksana Sabda Tuhan Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nomor Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan ala kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau mendorong kami Bukan hanya mendengarkan Sabda Tuhan Tetapi lebih dari itu menjadi pelaksana Sabda Tuhan Itu berarti apa yang kami dengar harus kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Tuhan bantulah kami agar kami sadar bahwa tidaklah gampang untuk menghayati dan mengamalkan Sabdamu dalam kehidupan harian kami Tetapi kami percaya bahwa berkat bantuanmu Kami sanggup mewujud nyatakan apa yang engkau ajarkan kepada kami dalam hidup harian kami Tuhan utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar Sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, Amen Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak Berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu Dan berkata kepada Yesus Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau Tetapi Yesus bersabda Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Sabda Allah dan memeliharanya Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Jadilah pelaksana Sabda Tuhan Lewat Injil hari ini Kita mendengar bahwa seorang perempuan Dengan suara lantang berkata kepada Yesus Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Dan susu yang telah menyusui engkau Ia berkata demikian karena Ia sendiri sudah menyaksikan Apa yang dibuat oleh Yesus Kristus Yesus sudah menyembuhkan banyak orang sakit Mengangkat harga diri dari orang yang dianggap tidak berarti Di mata masyarakat Merangkul orang berdosa Duduk makan bersama para koruptor yang dibenci oleh pemimpin agama Dan ahli-ahli taurat Serta orang farisi Bagi perempuan ini Apa yang sudah dibuat oleh Yesus Pasti sudah membahagiakan ibunya Karena memang itulah harapan dan impian Dari setiap ibu Dari anak kandungnya Bahwa semoga anaknya menjadi orang yang membahagiakan orang lain Dan keluarga di masa mendatang Saya pernah mendengar kisah pengalaman dari dua keluarga Satu keluarga yang anak-anaknya sukses Dan selalu membahagiakan orang tua Dan satunya keluarga yang anak-anaknya Sering menyakitkan hati orang tua Bagi keluarga yang sukses Katakan kepada saya bahwa Mereka sangat bahagia karena anak-anak mereka rendah hati Senang membantu orang lain Kebaikan anak-anaknya turut membahagiakan mereka Bapak keluarga dengan muka ceriah katakan kepada saya Patir Saya sangat bahagia karena anak saya punya hati Untuk membantu orang lain Mereka tidak segan-segan keluarkan uang Untuk membantu orang miskin Apa yang mereka buat terhadap orang lain Sungguh sangat membahagiakan saya Mereka juga selalu memberi sedikit dari gajian mereka kepada kami Kadang saya tolak Tetapi mereka selalu katakan Tolong terima Ini ungkapan rasa terima kasih kami Buat Bapak dan Mama Kadang saya gugurkan air mata Karena rasa haru dan bahagia Karena punya anak yang sungguh membahagiakan kami Kebaikan mereka membuat kami umur panjang Patir Yang sangat membuat kami bahagia adalah Semua anak dan cucu-cucu Sangat memperhatikan kehidupan rohani mereka Mereka sangat aktif di gereja Setiap hari minggu Kami sama-sama ke gereja Dan sesudah misa Semua berkumpul di rumah Sore hari baru mereka ke rumah masing-masing Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Karena ia memberi kami anak yang sangat baik Baik untuk kami orang tua Juga untuk sesama dan gereja Sebaliknya keluarga yang anak-anaknya selalu terlibat Dalam masalah sosial Seperti minum mabuk Isap ganja Ikut terlibat dalam perampokan Selalu merasa sedih Dan kadang menderita rasa malu Seorang ibu pernah mengeluh kepada saya Ia tunjukkan luka besar pada kaki dan kepalanya Saya tanya Mama Apa yang terjadi dengan kamu? Luka di kepala dan kaki Mama jatuh? Dengan muka sedih dan rasa kecewa Ia katakan kepada saya bahwa Anak laki-lakinya mabuk Ia masuk rumah dengan botol bir di tangannya Ia minta makan sama mamanya Karena makanan tidak ada Ia pecahkan botol itu pada kepala mamanya Dan pecahan botol jatuh ke kakinya Mendengar cerita sang ibu ini Denyutan jantung saya berdebar sangat cepat Saya jadinya turut marah Sampai hati anak kandung kok bisa berbuat seperti itu terhadap ibunya Yang sudah mengandungnya selama 9 bulan Menyusui dia selama 2 tahun Dan membesarkan dia dari kecil sampai kini dewasa Ibu itu sambung lagi Patir anak saya ini sudah berulang-ulang Lakukan perbuatan yang sama terhadap saya Saya sungguh sedih dan sakit Tetapi saya tetap mencintai dan mendoakan dia patir Tolong doakan dia patir Semoga satu waktu dia bertobat Itulah pengalaman dari keluarga kita Bahwa ada yang bahagia Karena anak-anak mereka sukses Dan sudah membahagiakan orang tua dan orang lain Tetapi ada juga yang sedih Karena menyaksikan kehidupan anak-anaknya Yang sangat menyakitkan orang tuanya Dan juga komunitas di mana mereka tinggal Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Menangkapi pernyataan perempuan yang memuji ibu Yesus Yesus Kristus berkata Yang berbahagia ialah Mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Firman Tuhan adalah sabda kehidupan Yang penuh cinta dan menyelamatkan Sabda kehidupan yang sudah didengar itu Harus diwujudkan dalam kehidupan harian Kalau sabda Tuhan yang sudah didengar Bisa dihayati Dan diamalkan dalam kehidupan harian kita Itu berarti Kita sudah menjadi pelaksana Sabda Tuhan Dan kita sudah menjadi saksi firman Tuhan Sudah menjadi saksi Kristus sendiri Para orang kudus dan para martir Yang sudah menjadi saksi Kristus Kini sangat bahagia Dan hidup bersama Kristus dalam surga Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi pelaksana sabda Tuhan Dan menjadi saksinya yang setia Dalam hidup harian kita? Kita berdoa semoga Tuhan Selalu menguatkan kita Agar kita selalu mampu Menjadi saksi Kristus yang setia Dan menjadi pelaksana Sabda Tuhan Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita memohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus orang sakit Dan segala aktivitas kita hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Aamiin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like